Terima kasih telah menonton Daniel mengatakan, ajudannya ditemukan tewas di dalam kamar rumah dinas pada Jumat, 22 September 2023, siang saat ini, lanjut Daniel, tim gabungan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, pihak keluarga almarhum minta otopsi dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Semula, Polda Kaltara berencana membawa jenazah Brikpol Setioher Lambang ke RSUD Tarakan untuk dilakukan autopsi. Belakangan, rencana autopsi jenazah Brikpol SH di Tarakan Batal dilakukan, Kabit Humas Polda Kaltara, Kombespol Budi Rahmat mengatakan, autopsi akan dilakukan di Semarang atas permintaan pihak keluarga almarhum. Terima kasih telah menonton!